Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sobat muslimbrenner kali ini kita akan unboxing sebuah alat yang Insyaallah akan memudahkan saya untuk membuat video unboxing ini namanya apa ya namanya kok saya lupa kita langsung buka saja jadi ini sejenis air M ya tapi sepertinya ini buat mikrofon tapi kalau yang saya kalau yang saya lihat itu ini bisa juga untuk HP ya nanti kita lihat apakah ini juga bisa untuk HP atau bisa untuk mikrofon artinya dia salah kirim gitu ya kita langsung lihat Oke kalau ini bonus kalau ini bonus background bawahnya itu supaya bawahnya ini tidak melulu warna meja begini ya bisa ganti yang lebih estetik gitu Oke kita langsung buka Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah enggak ada lagi isinya ini dia ini isinya kemudian ini nah ini untuk HPnya ya tempat HPnya jadi dia bisa untuk mikrofon bisa untuk HP karena dikasih alat untuk penjepit HPnya kemudian kita juga dapat ini kemudian kita juga dapat ini dapat ini dan dapat besi besi arm yang biasa dipakai untuk mikrofon ini dengan memanfaatkan ini nanti dia bisa disetting untuk merekam video unboxing kalau sekarang saya yang rekam video unboxing pakai tripod biasa ya lumayan kurang enak sih mudah-mudahan kalau pakai ini lebih mudah saya beli di toko medio di tokopedia ini bonus satu background seharga Rp118.000 jadi ini bisa disetting kini ya oke oke tadi saya sudah pelajari ternyata ini cara memasangnya begini ini dipasangkan ke lubang ini begini oke kemudian kita kencangkan kita kencangkan seperti ini fungsinya ini nanti buat ditaruh di pinggiran meja pinggiran meja terus kita kencangkan begini ya bisa kita kendorkan tergantung ketebalan meja kita ya oke kemudian untuk atasnya ini atasnya kita ambil ini kemudian kita pasang begini ini ada daut kita putar-putar kita pasang begini sampai kencang oke sudah nah ini nanti untuk setting posisinya supaya dia settle bisa kita pakai ininya supaya dia kencang kalau sudah kencang dia sudah susah putar-putar lagi kemudian ini tempat HPnya tempat HPnya kita bisa pasang disini disini atau disini ya bisa dua posisi itu oke langsung aja kita coba kita pasang di pinggir meja oke oke kita perlu kendorkan lagi terus saya salah putar oke oke kendorkan kita kendorkan kita taruh kurang kendor kita terus kendorkan sampai ketebalan meja kita ya cocok nah seperti ini ini baru kita kencangkan oke oke setelah sudah lumayan kencang ininya masih bisa digerak-gerakkan oke kalau kita mau lebih kencang kita bisa kencangkan ininya nah sekarang sudah susah digerakkan oke 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 kemudian kita setting ininya mau di posisi yang bagaimana bisa kita sesuaikan semua oke 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 langsung saya coba dan nanti ada contoh hasilnya ah nah ini kalau pakai background yang saya pilih ya nanti ada pilihannya kalau anda beli di toko video ini ya dia jualan di Tokopedia di Shopee bisa anda pilih mau motif background yang bagaimana ya Oke ini contohnya begini ya jadi lebih estetik kan dia juga packagingnya lumayan bagus ya untuk backgroundnya dia kasih kerdus yang sangat tebal seperti ini jadi menghindari kerusakan di jalan dan tadi packaging untuk overhead bracketnya juga memakai bubble wrap jadi aman Insyaallah jadi sepertinya alat ini recommended semoga bermanfaat Barakallah fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh